Shalom, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica Hari ini renungan kita diambil dari Lukas 23 Ayat 39-43 Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia Katanya, bukankah engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami Tetapi yang seorang menegur dia, katanya Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah Sedang engkau menerima hukuman yang sama Kita memang selayaknya dihukum Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah Lalu ia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku Di dalam Firdaus Jadi kita lihat disini bahwa Saat Yesus disalip, Yesus juga datang ke dunia kecil Dunia kecil dimana cuma ada tiga orang Yesus, orang penjahat yang di kiri dan orang penjahat yang di kanan Itu adalah dunia kecil dalam satu momen Dimana Yesus sedang disalip Tapi dunia ini melambangkan, dunia kecil ini melambangkan dunia Yang juga melakukan hal yang sama terhadap Yesus Ketika Yesus datang menyatakan dirinya bahwa dia adalah anak Allah Ternyata penjahat yang satu menolak dia Kalau kamu benar Tuhan, ayo selamatkan kita dong Jadi dia ingin bukti, dia ingin keuntungan dari Yesus Tetapi penjahat yang kedua berkata Hei, kita ini juga dosa loh Dia ini gak berdosa kalau kita memang benar penjahat Dia bukan Yesus, aku percaya kepadamu Dan pada saat itu juga Yesus menerima dia Sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersamaku di Firdaus Jadi mereka akan mati bersama-sama Yesus dengan orang itu Mereka akan masuk ke Firdaus Yaitu tempat penampungan orang mati Sebelum mereka dihakimi Dan pada saat itu Orang itu sudah mendapatkan keselamatan Jadi mungkin dari kedua penjahat ini Kalau kita melihat ya Kalau kita menempatkan diri Kita itu jadi yang penjahat di kiri atau penjahat di kanan Nah tentunya hal itu kembali kepada kita Sikap kita seperti apa? Ketika keselamatan ditawarkan oleh kita Apakah kita menimbang dulu? Tunggu dulu, kamu ini bisa berbuat apa buat saya? Kalau kamu bisa bikin saya kaya, saya mau ikut kamu Kalau kamu bisa tolong saya dalam satu masalah, saya mau ikut kamu Ataukah kita seperti penjahat yang kedua Dimana dia berkata Yesus aku percaya kepadamu Kau ini tidak disalipkan karena dosa Tetapi karena kau memang anak Allah Dan itulah sikap yang mesti kita tiru, kita teladani Jangan kita meminta sesuatu dari Tuhan Tetapi kita berikan dulu iman kita Kita berikan dulu kepercayaan kita Barulah kita akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan Orang yang bimbang Orang yang tidak percaya Tidak akan mendapatkan sesuatu Orang yang bimbang pekerjaannya hanya menunggu Ayo, apa yang kamu mau berikan? Apa yang kamu mau berikan? Tetapi orang yang beriman percaya Dia bertindak Dia langsung berkata Pada saat itu dia tidak bisa melakukan apapun Dia juga tidak bisa menolong Yesus Dirinya sendiri juga tidak bisa ditolong Tapi dia bisa berkata Yesus aku percaya kepadamu Bahwa engkau adalah anak Allah Dan akhirnya Dia yang diselamatkan Sementara penjahat yang satu lagi binasa Demikianlah firman Tuhan hari ini saudara Semoga Tuhan memberkati kita semua